Sonara libur panjang membuat animo masyarakat meningkat untuk berlibur. Salah satunya adalah dengan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. KCIC pun menambah 8 perjalanan selama libur long weekend pekan ini. KCIC menambah 8 perjalanan untuk periode 8 hingga 11 Februari dari Halim menuju Tegarluar dan sebaliknya. Bagi Anda yang kemarin gagal membeli tiket WUSH disarankan untuk mencoba mengecek kembali lewat aplikasi WUSH atau berbagai aplikasi lain yang sudah bekerja sama dengan kereta cepat. Masyarakat juga bisa langsung membeli tiket di stasiun kereta cepat. Para penumpang kereta cepat juga bisa memanfaatkan promo kerjasama antara kereta cepat dan 12 destinasi liburan di Arena Bandung. KCIC menyediakan 8 perjalanan KA tambahan mulai dari tanggal 8 Februari 2024 yang akan diberangkatkan sampai dengan tanggal 11 di momen akhir pekan libur panjang ini. Nah untuk masyarakat yang kemarin sempat ingin melakukan pemesanan namun mungkin jam-jam yang dipilih sudah tidak tersedia karena tiketnya sudah habis terjual maka disarankan bisa langsung melakukan pengecekan dan melakukan transaksi pemesanan tiket melalui aplikasi WUSH kereta cepat ataupun juga berbagai aplikasi lain yang sudah bekerja sama dengan kami. Sementara di Surabaya, Daob 8 Surabaya mengoperasikan 4 kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di long weekend kali ini. Daob 8 mencatat selama libur panjang Isromiroj dan Tahun Baru Imlek sudah ada 61.242 penumpang yang melakukan pemesanan tiket untuk keberangkatan dari tanggal 7 hingga 11 Februari nanti. Kereta favorit penumpang diantaranya kereta Erlangga, kereta Probowangi, kereta Sancaka, dan kereta Argo Willis. Selain 4 kereta api tambahan, Daob 8 juga mengoperasikan 45 kereta api jarak jauh reguler. Jumlah penumpang diperkirakan masih akan terus bertambah. Jumlah penumpang yang telah melakukan pemesanan tiket untuk keberangkatan tanggal 7 hingga 11 Februari sampai dengan data siang hari ini sebanyak 61.242 penumpang yang akan berangkat dari seluruh stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Jumlah penumpang tersebut pastinya akan terus bertambah karena pemesanan tiket PKI melalui online bisa terus dilakukan sampai dengan menjelang keberangkatan PKI. Penumpang yang berangkat dari Daob 8 Surabaya terbanyak tujuan ke Kota Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan juga ke Kota Jember, serta Bandungi.